Saya Susilowati, yang bekerja sebagai Kepala Urusan Keuangan di Desa Buanajaya. Sejak bulan Juli, saya mendapat mandat menjadi salah satu anggota tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah atau RKP Desa untuk tahun depan. Tim penyusun RKP Desa Buanajaya ini beranggotakan 11 orang. Di tim ini, selain saya mewakili perangkat desa, ada teman-teman lain dari tokoh masyarakat, anggota PKK, karam taruna, kelompok perempuan lainnya, dan sejumlah elemen masyarakat desa. Awalnya, saya belum tahu apa itu RKP Desa. Setelah membaca Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, dan mendapat penjelasan dari Sekretaris Desa selaku Ketua Tim Penyusun RKP Desa, saya menjadi paham. RKP Desa merupakan rencana pemerintah desa yang disusun untuk melaksanakan pembangunan desa satu tahun ke depan. Ini termasuk perencanaan pembangunan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta perekonomian guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Yang jelas, rencana pembangunan yang disusun dalam RKP Desa ini harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM Desa yang telah dibuat sebelumnya untuk jangka waktu 6 tahun ke depan. Jadi, poin-poin yang ada di RKP Desa harus sesuai dengan RPJM Desa. RPJM Desa dan RKP ini nantinya menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Kedua dokumen ini juga menjadi dasar dalam menyusun APB Desa yang diatur melalui peraturan desa. Mengingat pentingnya RKP Desa, dalam tahapan pembangunan desa, saya bersama tim penyusun RKP Desa harus kerja keras membantu merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan setahun ke depan. Program-program yang nantinya dimasukkan di RKP Desa ini juga harus disingkronkan dengan program pembangunan pemerintah kebuatan ataupun provinsi biar bisa saling melengkapi. Selain RPJM Desa, tim penyusun RKP Desa juga harus mencermati kas desa yang didapat dari pendapatan asli desa, alokasi APBN, APBD, pajak dan retribusi daerah, dana perembangan kabupaten, hibah atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, serta pendapatan desa lainnya yang sah. Termasuk pagu indikatif yang ada di APB Desa ini penting karena apa jadinya kalau rencananya pembangunannya bagus tapi anggarannya kurang. Tim penyusun RKP pun harus membantu mengevaluasi APB Desa tahun sebelumnya agar program pembangunan bisa berjalan berkesinambungan. Yang tak kalah penting, tim penyusun RKP Desa juga harus memprioritaskan potensi desa seperti bidang pariwisata, perdagangan, perikanan, ataupun pertanian. Potensi desa yang ada bisa dijadikan alternatif untuk membentuk badan usaha milik desa biar bisa menambah pendapatan asli desa. Ini adalah data tentang berapa jumlah penduduk miskin, pengangguran, anak putus sekolah, penderita gisi buruk, ataupun kematian ibu melahirkan, bayi dan anak galita. Kalau jumlahnya meningkat drastis, RKP Desa bisa memfokuskan pada masalah tersebut. Misalnya, kalau ternyata tiba-tiba jumlah gisi buruk di suatu desa meningkat dengan pesat, tim penyusun RKP Desa bisa merancang program pembangunan fasilitas kesehatan ataupun penyediaan makanan bergisi. Walaupun di dalam RPJM Desa tidak ada, program tersebut bisa dimasukkan dalam RKP Desa karena masuk dalam kategori rawan dan butuh penanganan secara cepat. Memasuki bulan Agustus, RKP Desa selesai disusun dan tinggal disosialisasikan melalui musawarah yang melibatkan masyarakat desa, badan permusawaratan desa atau BPD, pemerintah kesamatan, kabupaten dan provinsi, serta kepala desa dan perangkat desa. Saya bersama tim penyusun RKP Desa bertugas membantu memfasilitasi pihak-pihak terkait tersebut untuk melakukan musawarah desa ini. Di forum musawarah desa ini, RKP Desa dibahas program pembangunan desa mana yang perlu dilaksanakan tahun depan dan mana yang bisa dilaksanakan tahun depannya lagi. Setelah dimusawarahkan bulan September, RKP Desa dituangkan menjadi rancangan peraturan desa tentang RKP Desa. Rancangan ini disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Lalu, rancangan ini disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rencana peraturan desa ini kepada camat. Nah, baru setelah dirasa memulisarat, peraturan desa tentang RKP Desa dapat ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Setelah disahkan, peraturan ini bisa dijalankan untuk satu tahun ke depan, yakni mulai bulan Januari hingga Desember. Sebagai pelaksana pembangunan desa, pemerintah desa wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai peraturan desa yang mencakup pembangunan desa selama setahun ke depan yang telah disepakati bersama antara masyarakat dan pemerintah desa. Tak lupa, tim penyusun harus menelaah data kerawanan desa dalam RKP Desa. Pemerintah desa juga harus mensosialisasikan pelaksanaan dan pertanggung jawaban pembangunan ini pada setiap semester, yaitu bulan Juli dan Januari. Sekarang, tugas saya bersama perwakilan masyarakat yang diberi amanat menyusun RKP sudah selesai. Nah, kini kita sebagai masyarakat desa tinggal mengawal pelaksanaan pembangunan yang telah kita rancang bersama tersebut. Tapi jangan lupa, kita semua sebagai masyarakat desa juga harus mengawasi program yang sedang berjalan sekarang ini, hasil implementasi RKP Desa tahun sebelumnya. Ini semua semata-mata agar pembangunan desa bisa berjalan sesuai rencana, berkesinambungan, akuntabel, transparan, profesional, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Terima kasih telah menonton!